Hai guys welcome back to my YouTube channel kembali lagi bersama aku Arini Oke guys jadi hari ini aku tuh udah bareng mama bapak DOP terus ada yang kerja juga sekarang kita tuh mau bagi-bagi tugas karena banyak banget pekerjaan yang harus kita kerjakan pokoknya dari mulai kalau di kita namanya ngalah lemah ngalah lemah tuh mau benerin tanah buat nanti bikin balandongan atau tenda terus mau belanja juga buat masak-masak karena hari ini di rumah kita lagi ada yang kerja kerja masang kaca sama masang pokoknya ada lagi pokoknya lupa lagi sepengoknya buat kalian semua yuk ikutin aja kegiatan kita hari ini dan jual-jual untuk like komen dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya terima kasih kita mau ke warung dulu mau beli kalau di kita namanya lalauh ya mah mau beli kayak rokok terus mau beli kopi atau susu pokoknya ah yuk ikutin aja ya guys buat yang kerja karena sekarang tuh ada yang kerja di rumah kita sama di pokoknya buat nanti balandongan lah yuk itu warungnya deket juga dari rumah kita cuman kayak nyebrang langsung nyampe ini warung biheti namanya guys mama sekarang mau beli rokok mau beli sayuran juga karena kita nanti mau masak di rumah karena belum masak nih mama udah nyampe sekarang liatin aja mama mau belanja apa aja ini ini mama lagi ngomong dulu sama tetangga yang ada di sini guys sama yang punya warungnya bukan tetangga mau beli cabai merah buat bumbu ini pada besar banget Masya Allah tuh mama lagi pilih-pilih dulu ini sebentar lagi kayaknya bakalan tiap hari tuh belanja sayuran bareng mama ini disini sayurannya masih pada seger banget banyak juga lanjut mama lagi pilih-pilih dulu buncis karena ini tuh mau mencari yang yang masih muda dan yang masih seger terus saya beli roti sama beli cemilan ini ada potabi karena lapar dari pagi itu belum makan apa-apa mama masih belum beres ini lagi beli sabrang dulu beli tahu nanti tuh mau dipasak dicampur sama eh dihun kalau gak salah ini mama belanja ada rosebrand terus ini di dalam ada apa yang sama ini mah buncis sama buncis sama apa juga lagi bisa back rating hijau terus ada gula pasir ada ini tahu terus teju sekarang aku mau itu dulu mah beli dulu bakwan mah punya ya mama udah beres belanja ini kita mau langsung aja pulang dulu ke rumah dan mau langsung lihat bapak dulu beres belanja bareng mama ini aku langsung lihat bapak yang lagi ngambilin tanah ya pak ini dimasukin ke dalam angkong kalau di kita namanya dan mau disimpen di sebelah sini pokoknya nanti buat buat masak-masak ya pak jadi bapak tuh kalau di kita ini namanya lagi ngalah lemah dulu biar rata tempatnya dan nanti kalau mau dibikin balendongan atau tenda tuh enakkun karena ya pak ini bapak gak pakai baju karena gerah gerah banget disini panas dan kalau kerja mah gerah gerah banget kayak gitu habis ini aku mau langsung bantuin bapak dan mama mau masak dulu buat yang kerja tapi sebelum bantuin bapak sebelum melihat mama masak juga aku mau lihat yang kerja dulu di rumah karena lagi ada yang pasang kaca di sini ada cempeg ini buat di atap rumah tuh itu tadi yang bawa tuh aku guys dari depan pokoknya dari pinggir jalan dan kesini dan ini lagi dibenerin dulu biar bagus tuh ini bekasnya sekarang aku mau langsung aja lihat yang kerja ini dia yang kerja mang iten ujudi kumahakun mang pasang kaca mau pasang kaca katanya guys dan ini tuh buat kayaknya buat pasang kacanya dan disini Masya Allah hari ini tuh bener-bener bener-bener banget banget tuh jadi ini tuh mau pasang dulu kaca dan kacanya mau segede ini aja jadi gak terlalu besar biar kelihatannya bagus kayak gitu itu rencananya buat nanti kamar pengantin guys jadi mau disini itu kamar belakang ini udah dibentuk tuh ini kacanya langsung mau dipasang tuh guys oke kelihatannya bagus banget tapi ini masih apa ya eh kotor kalau di kita karena belum dibersihin mama dan mama kayaknya lagi masak guys udah kedengaran dan bener ini mama udah beres masak ada soun terus disampur ini namanya apa mah tadi tadi buncis ya mah buncis ada keripik ada nasi segini aja mau kita hari ini karena tadi tuh bingung mau masak apa dan nanti kayaknya ada sambal sama pete buat nanti makan-makan kita habis kerja beres lihat yang lagi pasang kaca sekarang aku nyamperin Bapak lagi karena mau bantuin dulu Bapak buat mindahin tanah ke tempat yang mau kita nanti lagi masak-masak di sebelah sana tuh guys di belakang langsung aja bantuin karena Bapak kasihan banget udah dari tadi tuh Bapak juga masih lagi bukan bantuin masih lagi kerja ngambilin tanah dan aku juga udah dari tadi bantuin tapi maaf gak sempet video baru mau sekarang ini tangan juga udah kotor banget guys ini aku mau bantuin dulu Bapak buat mindahin tanah ke sebelah tanah dari sini dan ini Bapak ada yang lagi kalau di kita namanya dilengcok ya Pak ya di lengcok dulu semangat terus si bapak robot ini guys diangkat kayak gini dan langsung dibawa ke sini deh liatin deh ctd tuturin deh kesini ikuti kan tuturin nih jadi tempat buat apa deh buat nanti masak-masak tuh disini tuh diangkut kayak kayak gini langsung bawa lagi ke Bapak dan terus kayak gini sampai bener-bener intu rata pokoknya terus kayak gini diulang-ulang ya Pak ini udah lumayan lelah padahal nggak begitu lama gitu bantuin Bapak belum begitu lama tapi Masya Allah udah lumayan lelah apalagi Bapak dari tadi dari pagi pokoknya nyampe sekarang belum beres-beres dan belum istirahat ini udah hampir sebelah sana ya udah siang ya Pak dan disini lagi panas Masya Allah ini udah berperingat lihat ini banyak banget aduh nggak papa kita nggak boleh beluh ya Pak ya inilah suasana pedesaan kita yang masih asri disini ada rumah panggung ada kolam terus ada kalau dikita namanya tampian tuh di sebelah sana yang ada warna merah terus ini ada tetangga yang lagi ngadurukan Masya Allah seger banget pokoknya udaranya masih asri kayak gitu disini juga ada pohon jambu ini biasanya suka aku yang ngambil suka minta sama Nini Om dan ada kayu bakar banyak banget buat masak-masak tuh di sebelah sana banyak yang kerja ada Bapak juga yuk ah liatin Bapak Bapak tuh Bapak masih lagi ngambilin tanah guys barusan tuh udah dibantuin tapi masih belum beres Aduh Bapak mah cepet banget gercep tuh Masya Allah tempat buat masak-masaknya udah lumayan rapi dan sekarang aku mau langsung lihat Bapak dulu itu Bapak nggak tahu lagi ngapain Bapak ini lagi ngapain Pak aduh nyil tunggu tunggu ini ini ada bekas pohonnya Pak ini bekas pohon apa Pak kelas pohon ini tanggal kai apa aduh lupa lagi ya Pak ya dan ini tuh bisa juga Oh pohon jahat ini bekas pohon jahat dan ininya bisa buat kayu bakar nanti buat masak-masak di rumah ya Pak ya nih tuh masih bagus nanti dijemur aja biar kering uh pokoknya Bapak selalu semangat padahal dari tadi belum istirahat ada mama baru datang ini mama dari mana mah habis dari mang tadi habis bekerja juga habis nyari itu ya mah kai cemped kai cemped tapi gak ada mang tadinya katanya dan langsung lagi liatin Bapak waduh ini makin panas mah bukan cemped 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 jawa Bapak suka ada-ada aja Bapak habis ini Pak kalau Bapak nggak capek kita ngambil itu yuk Pak jeruk Oke karena itu jeruk kayaknya udah ada yang tua siang-siang gini panas-panas makan jeruk kayaknya bakalan enak apalagi bikin itu sambal rujak pasang kacanya udah beres tapi ini masih bener-bener belum dibersihin dan itu pemandangan di belakang rumah ada rumah tetangga tuh terus disini diatasnya ada pohon manggis beres pasang kaca beres juga yang lainnya sekarang lanjut mau bikin dulu saung buat masak-masak nanti buat bikin nasi terus buat masak lode masak ayam pokoknya mau disini tempatnya tuh jadi ini lumayan apa namanya lumayan luas kayaknya bakalan cukup buat masak-masak ini mau dibikin dulu saung dan ini tuh yang kerja yang tadi masih belum pulang padahal ini tuh udah mau sore banget tapi masih belum beres masih banyak pekerjaan terus disini ada Bapak di pinggir saya guys terus disini Bapak juga belum beres ngala lemah ini sambil di pinggirnya sambil lagi ngadurukan rumput-rumput tuh Masya Allah ini udah kelihatan pokoknya luas banget buat nanti bikin balandongan atau tenda bakalan leluasa banget guys ini aku lagi bikin dulu kacang rebus buat nanti yang kerja buat mamah Bapak juga dan ini maaf banyak yang warna hitam karena udah lama kita ambil dan belum dipasak juga terus ini tuh suka pakai kalau di kita suka pakai garam sedikit biar ada rasanya ini mau saja dikasih dulu garam biar nanti tuh ada rasanya dan enak guys terus kalau masak yang kayak gini tuh harus lama udah aja segini secukupnya sesuai selera aja langsung mau diaduk dulu dan tungguin sampai bener-bener mateng terus ini mau ditinggal semua awal ya 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 ya